Halo Kali ini saya mau bikin tutorial tentang bagaimana cara tes stick PS3 berfungsi di laptop di PC tanpa software Jadi kita bisa ngetes stick, stick apa aja sebenernya bisa Tapi saya mau coba stick PS3, stick PC bisa, stick PS2 bisa Saya mau bikin tutorialnya stick PS3 Yang diperluin ya pasti sticknya sama kabelnya Biasanya di PS3 ada kabel casnya Kita mau tau stick PS3 ini berfungsi atau tidak di PS3 nya atau di laptop Tombol-tombolnya connect atau tidak Saya arahin dulu Oke Saya deketin Sip Nah Pertama Itu kita start Cari ketikan controller Controler Controler Jangan salah ya Enter aja Nah Ini dia Ini bawaan Windows Saya pakai Windows 7 Coba kita colokkan sticknya ya Ini sticknya Saya coba colokkan Ini saya colokkan di bagian mana aja Nah Sudah connect Nah Nah Otomatis kalau Stiknya Normal Berfungsi dengan baik Pasti awalnya sudah connect Ini dia ada indikatornya playstation 3 Lalu Lalu ke properties Teman-teman Nah 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 Ini tombol-tombolnya nih Jadi Setelah nolol ini Teman-teman bisa tekan Tombol home nya di PS3 Sampai di nyala tuh Nah Kalau nyala Biasanya dia sudah fungsi Nah Saya coba Tekan Tombol Kiri Nah Itu ada yang nyala Nomor 8 Kanan Yang nyala Nomor Seterusnya semua Fungsi-fungsi tombolnya Berbeda-beda Analog nya Biasanya Analog nya di kotak Analog kiri Analog kanan nya X Semuanya harus berfungsi Saat kita pencet tombol Harus ada yang hidup Nah itu Teman-teman Ini Jadi stick nya Berfungsi dengan baik Mudah teman-teman Jadi Bisa buat Stick PS2 Atau PC Sama saja Begitu aja teman-teman Kalau ada pertanyaan Comment di bawah Jangan lupa subscribe Nanti coba dibuatkan Videonya Pertanyaan lain Terima kasih sudah menonton